Aksion Halo guys Nama gue Josh Rich Ini video pertama gue Welcome to my channel Dan ini mobilnya gue GTI Gue bakal Konten Otomotif Motor dan mobil Dan sekarang gue lagi ngadirin Acara Bengkel temen gue Yang baru gue ingin opening Which is Yang modif mobil ini juga Yang stage 2 Di BTP Performance Ayo Kita liat line upnya The sunshine breeze That I Fill me up With a flame I will let you In this heat Fill me up When I'm down Cause with you I'm seven song 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 O O O Oke guys Jadi ini ada mobil 335i ini punya magis keren banget sumpah mobilnya jadi apa aja dari mobil gue pengen tahu nih apa aja apa aja ya lah terlalu ya eksteriur bodykit nih bodykit kan awal luxury luxury karena jarang banget performance iya jarang banget ya jadinya gue ganti yang mpef semua semua keren kiri terus apalagi ya Oh velet velet cek meneru cukup lah keren sih berdiri bisa loh bisa lah berlima pun serius iya aman-aman terus dokil Oh stop lamp headlamp ganti LCA semua dactyl carbon udah nggak pakai yang runcing-runcing itu enggak ya malu lah bukan M3 diril aja udah A335 partnya B335W itu itu doang keren ya kalau kenapa ini agak uniknya kalau segi kenal pot agak lucu jadi kemarin lagi riset kan lagi bisa sebelumnya akan single exit Oke itu udah enak mau nyoba lagi setup yang lebih enak lagi kan Oke jadi lagi trial-trial nih dan ternyata kita kemarin waktunya agak mepet sama derak Oh jadi nggak sempet ah mau fitting lurus Oke di kontek bengkel Mas kayaknya kita bikin biring aja biar-beda juga sekalian Oh ya udah gas aja Oh ya udah kemarin aira buat nyentul kan sempet nih udah udah ya udah dapetan berapa kemarin 27 bukheng karena mesti di pengguna lagi ya tuh lagi karena kan ini tuh bilang berarti XRP XRP juga sama Project A di map page 102-32 tapi mobil-inimasi enak banget 1 banding 8 lah bensin cukup masa sih iya serius 1 banding 8 masa iya oke terus apalagi ini ini pakai msd terus koledinan busi ngk-ngk terus belakang jadi mobil ini disponsori oleh ironcraf di support saya gram tiktok gue mau turban lewat 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 ganteng banget ini terakhir 440 ya 440 HP ini kan terakhir udah ganti HP HP nih cuman belum belum tes lagi yang pasti lebih lah Insyaallah Oke itu mobilnya keren banget thank you thank you keren banget semua gue pengen banget Oke sekarang kita lagi sama Sonic nih ownernya nih Hai William Sony Sony William eh tapi ini gue tau gak sih gue di YouTube deh gue searching Sony William Iya soalnya orang jadi lu menurut karifikasi disini sekarang nama gue William bukan William oke tapi lebih laku William kayaknya main lu ganti gak sih karena orang banyak yang namanya William iya sih William tuh justru William unik Oke kalau Sony bener-bener ini aja karena ini project baru mulai pertengahan tahun ya langan tahun baru banget baru banget ya paling baru tipis-tipis lah apa aja doang tes dua by BP performance sama nih kita udah sama cuma kencangan ini jauh satu jalan satu jalur satu jalur oke tujuannya sama kencang kalau gue enggak sih kenceng masa lu enak supaya masih biar enak gitu nyelip-nyelip buat kenceng udah ya ya buat kenceng udah oke buat ini terus apa lagi kenapa nih diganti kenapa full system jadi dari don't type itu pakenya Sokudo Exos sebenarnya gue kan beli Armytrix ini full system oke cuman Armytrix ini emang dia kan universal banget ya jadi sepertama lu pengen pakai Armytrix ke capback standar tuh masuk bisa jadi udah bikin tuh tengahnya ngecil kayak 2,5 inch jadi ada nyekiknya oke jadi enak tuh enak belakang baru naik lagi ke 3 inch nah jadi dompetnya tuh gua ganti jadi gua bikin full 3 inch oke berarti ini di sponsor oleh Sokudo Exos kenapa nih ya faldo nonton ya terus ini belakang titanium ya itu juga baru dibikinin sama Sokudo kata diulang tahun lu ya diulang tahun gua ketawa apa deh faldo pengen dari cewek oh iya enggak beli cewek Oh ya ntar gua carin Oke lanjut Verek 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 ini ganteng banget loh Makasih ini ganteng makasih Makasih disini gua pakai watch sport watch sport PC 105 N PC 105 N ring 19 oh iya mantep-montop eh bekas ini ini bangga-banggakan dulu itu kan ya sangat lu bangga-banggakan kenapa selama gue pake VW selama gue main VW ya gue belum pernah nemuin orang yang pake ini tapi part number oh jadi rare banget ya mungkin kalian yang punya part number juga boleh stage video ini asik Cuma Sony yang punya sekarang setahu gue loh oke terus apalagi kalau gue pake KW di DC kerennya sih KW ya sejauh ini soalnya pengen nyaman ini itu emang buat track banget sih Jok oke track banget tuh kalau lu emang buat mobil lu untuk track day enak ini buat diri enak banget iya kadang nyokap gue kan lagi di kantor kadang kalau gue lagi pake ini juga jemput gitu loh biar nyokap lu juga nyaman iya gue nggak enak kalau misalnya suka bau ke biar nyokap loh ya itu enggak apa-apa kan sekali doang prank waktu itu ya pas masih shiro ya Sonic belum jadi nanti ajak bapak lu nah boleh ya kan mantap apalagi udah itu terkenal banget guys ini dari Hongkong pantatnya itu loh seksi banget mobil kan dulu juga di siroko bos coba enggak enak ya ini kemarinnya dikasih kesempatan berpih saya sekitar kuala facelift pula yaitu kebanyakan nolak itu berarti ke bodohana FB iya bener udah cukup kali oh ini lampu ini ininya ya tuh dalamnya masih rapiwad km 32 gila kecil loh tahun 2013 1313 kecil loh oh ini belum ada ini ya hidrolik ya jangan diomong Oh iya 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 ini karena dulu saya pakai shiroko jadi saya tahu ini Oke jadi masih belum ini belum ada hidrolik ya tolong ya pere ini bolehlah ditambah dengan produksi Oh iya iya udah limited ya ini nah itu tapi shokudo sementara dibikinin yang stainless ya terus lu bakal ganti apa ya Emang dari gila gue pakainya selalu-alu kan kalau kalau intake jadi untuk masuk udaranya ke turbo tuh adeng dingin dingin oke nah ini pertama kali gue pakai stainless panas ini pedangnya masih panas tuh masih pegang deh gue udah berhenti dari tadi loh iya 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 kalau nggak stainless lah minimal iya dulu gue pakai shiro ya gue bawa kebut-kebut-kebut gue buka gue pegang intakenya apa-apa tapi ini gue pakai raping emas tetap itu abis menurang gue pegang tapi shiro buat bahan enggak apa-apa tapi gue pakein lebih ada lagi iya nah ini ECS tuning nih ini boleh gue ambil enggak sih bolehnya tapi enggak masuk ke mobilnya iya iya kalau gue ambil bagus banget dia dulu shiro juga pakai beda-beda model shiro model kotak doang gini dulu ya ini lebih complicated sama ininya cakep deh jadi lu lebih sayang shiro atau salah nih shiro gimana ya shiro tuh iya dari day one lah ya dream car gua yang pertama kali gue dapetin tuh shiro gue udah idam-idamin banget shiro koer tuh dari jaman gue SD oke nah terus dari jaman lu SD lu tau udah gue idamin banget dia pas kecil gue sukanya VW Beetle warna biru beba kita ya gitu 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 tapi jadul jadul betul yang masih lampu mulut gitu itu lucu banget tapi ini ya gue sempat pakai shiro ko juga emang kayak ya karena gue suka aja VW warna biru dan inilah ini lebih keren jauh jauh karena sih kebantuannya kalau yang satu empat jujur gue lebih pilih facelift bentuknya lebih bagus facelift iya tapi yang ada facelift ya iya kalau satu empat gak mau satu empat facelift juga bagus kok iya bagus sih bagus bagus cuman gue susah lewatin IAMIC walaupun itu kenapa? gak tau gak lewat ini gue digas duluan kelas malam gue tuh mau diatasnya mau ngejir tuh susah banget iya IAMIC lho IAMIC 5 itu kenceng juga lumayan so ya inilah mobilnya ganteng kan ganteng kan makanya masih belum ganteng guys eh kan lu kemarin udah upgrade apa ya? iBoost pasang iBoost pasang boostmeter masuk file udah masuk file SS2 DSG SS3 oh udah DSG udah DSG SS3 sama ini opel jadulnya berapa hp sam? wah gue gak berani claim sih karena kan gue gak tau gitu dengan NGP kan iya sih emang gue rekspektasi banget ya? iya sumpah gue mobil gue juga amewet 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 ini stage 2 ya stage 2 gue nama yang ini feelnya gak stage 3 sih? nah waktu itu kalo gak salah eee temen gue si Jorgi ah Jorgi itu dia nyobain mobil gue stage GTI lu? iya pas abis remap ya? pas stage 1 pas abis remap kan? iya dia bilang ini kayaknya stage mobil gue pas stage 2 dia bilang gitu oh Jorgi kan dulu pake Sirocodoro 2000 ya? Jorgi pake Sirocodoro 2000 nah emang kayaknya emang tuningannya sekarang push mungkin kalo bilang push push tuh mah masih yang dalam batas wajar bener bener bukan push sih udah ke custom boom ya? custom tune karena kemarin gue kan google boost meter iseng cek masih boostnya 1415 sih oke lah gua 172 sekarang wah 172 karena udah 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 gue belum logo gue masih standar guys masih kayak cupu banget gue pengen seperti ini pengen seperti kokosoni makanya jam pacaran lu gak bakal yang milo orang udah tunangan itu tuntutan pak susah kita udah cek modif modif bareng gue mau minta izinnya susah gue mau beli velgnya susah gue harus kayak buat buat nikah gitu ya? iya nikah nikah lu mau makan apa? abis nikah gak sih dia oke lah cuma ya agak dikendalikan wah berarti tuh son makanya single aja coi lu kalo nonton marah gak? enggak semoga jangan nonton pasti nonton sih abis gua abis 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 oh gini katanya lu kalo sendiri kan gini ngomongin ya katanya oke so thank you son sama-sama gua kenal sony itu lama banget gila dari lu pake follow masih lu kecil jaman gua SMA emang dulu sony sunea iya iya SMA dulu gue ini hebat thank you sama-sama mungkin juga next content bikin konten gue bakal bikin konten namanya nebeng bang oh nebeng bang jadi gua pengen tau mobil itu seseru apa oke sabi gak menarik ya jadi nanti gua konten kita sambil ngobrol-ngobrol di dalam kita ngebahas mobil ngebahas kehidupan dan kita lihat seberapa kenceng Shiro eh si sonic nah jadi oke tuh ya sonic see you guys see you guys see you guys see you guys see you guys